hehehe kok tadi kalen mas dalhannya wow pagi kak mau kemana? mau kemana? Masya Allah pagi ini siadu segal nih temen temen kita lewat jalur blusuk blusuk bareng mas Nur Mansyah pagi nih pake sepeda lipat halo assalamualaikum selamat pagi temen temen alhamdulillah kali ini sepeda hari libur hari kamis dan seperti biasa rute nih hehehe menanjak nih kira ke arah utara hari ini sih temen temen ada yang ke kali adem tapi saya sama Nur mau ke kan lurang nyusu ya nyusu bugin yuk tipis tipis menanjak bareng mas Nur yuk yang penasaran rute seperti apa ikuti terus video ini sampai habis gas mewat jembatan menanjak-nanjak wih ada tempat ngopis ya di sini apa ya pak? di sawat pahun gak ngerti jeneng ya ini mas Nurri seluruh ngepit bareng ya kenal masa ini apa ya pak? keluarga keluarga ini sepeda 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 lagi sepeda lagi sepeda lagi sepeda lagi ya bener bener oke aku sepeda lagi minimal gak karyat gak karyat mas iya lah iya lah temen temen ayo kita kesibukan mas masing-masing ya ada yang ternak teri ada yang kerja ada yang ada yang tetap lanjut lewat kartir terus lewat ke utara belok kiri ambil jalur menuju jalan jalan mana ya? jangkang ya terus cari jalur yang syadu yuhuu lewat jalur karang lo pagi ini ketemu gue ser juga nih Alhamdulillah pak pagi sepertinya banyak yang gue sekarang libur terus cuaca juga cukup bagus sekarang gak banyak kalau jam 2 sampai subuh tuh dingin apalagi tadi jam 6 masih dingin aku ternyata yang damai damai penting balik kuliner hahaha ayo kanan mobil kanan ambil kanan jalur Tanjung Sari aduh ada woman cyclist aduh lumayan ya wah pagi kak mau kemana mau kemana hahaha yaudah yaudah yuk kak bukin ini rutanya nafik banget nih kena selorot matahari pagi kak mau kemana hehehe 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 Desa Sukoharjo hehehe hehehe ini nanjak merempet nih gajian berapa ya sia 2% nah ini di kilometer 9,7 jam 7 berangkatnya redok awan setengah pintu bareng mas Nur ya ini terapi dengkul nih saya habis cedera habis cedera main bola nggak bisa main gawe cedera hehehe hehehe dan menyiksa teman ini terus hari ini recovery penyembuhan cedera biasanya saya renang sama sepedaan buat terapi hehehe hehehe yang kanan ankle yang kiri dengkul rasanya wah susah ditekuk ga bisa jalan sakit salah satu rute terbaik nih belok kanan terus belok kiri suguh hari pemandangan iya hehehe nanti depan sana juga bagus rutennya yo tambahin mas Nur hehehe wih banyak sekali nih gue esok pagi ini oh mas ruten degolan kalo ke barat kita ke arah pakem kalo kesana ke cangringan tutup biasanya hehehe om lusuk lusuk lewat dusun baik mas oke kita ambil kiri padoguhan cilian akhirnya dapet pelan dronjo mas hehehe yo abis ini blusuk blusuk lagi rute syahdu pokoknya ikuti terus video nih sampai abis yuk menuju warung bugin kaliurang salah satu rute terbaik dusun cilian lewat rute syahwak-syahwak kayak gini pemercik air pohon kelapa kayak gini yang bisa dinikmati kalo guees guees dusuan tuh selain mengenal dusunnya potensinya bisa tau ramah-tamahnya warga di siapa ya lewat kini pengguna mas pengguna pengguna rute syahdu sih oh kayak gini lah yang namanya guees santui cari kuliner hilang kiri tuh sawah-sawah itu nih rute terbaik yang sering saya lewati kalo menuju pakem atau kalurang oke ini rute blusuk-blusuk masih worth it buat sepeda lipat lewat sini ini tembusnya anu ngon kopi ngon kopi iya betul padasan bener banget saya ngepit sendirian nih pake Sally gak tau tapi ini tapi gelar bisa nama ini hahaha 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 ini rute tricky yang dilewati wih jangan suwira ngopit kalau lewat jalur yang ini ben sepeda lipat punya nyali hahaha bener-bener rute sih cocok gm tv iya iya hehehe hahaha nah sesuatu yang ini aku lewat kini bisa aman deh pernyata rute rute bercak ya hahaha aduh ya ampun ya ampun ternyata wih sekarang bercanda tapi spidmu juga gak harusnya meter ngopli semuanya hahah murah kok tadi kalian mas dalangnya oh itu game sih hidden james ada peleret cili bisa dilewati yoyo yoyo di sini dalangnya halus ngarep ya ini lho lewati akhirnya ketemu jalan yang worth it kayak kemana kayak eh sawah-sawah api ini ternyata aduh seneng ya omahnya pinggir-pinggir sawah harus kalen lho lemahnya murah ini jalan yang manusiawi ini jalan yang manusiawi ini lu ragu sangat kuat ini kayak gara-gara rasanya aduh sepeda kayaknya kayaknya ada sepeda kayaknya ada sepeda ya hehehe ngarep ngidul lagi ya ya tuh dalangnya berbagi nah ke sana ke jalan Kaliorang pakem kesana ke jalan digulan hehehe kita lurus aja hehehe hehehe lewat kopi padasan yang sangat ekecing foto-foto api hehehe hehehe pengen lihat wong nandur yang ini yang ini ini terus terang woy jarang-jarang loh hehehe nandur arung-rumpi raku-raku 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 hehehe filosofi pengen raku-raku tinggal menghilangkan rasa capek kita ketemu tadi raku-raku 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 kopi 4 raku oh tutup nur bukanya jam 10 tapi ya rute kembali gravel ini rute nanjak lagi bener-bener nanjak jalur kayak gini tuh susah kalau pakai shelly tangan satu Aduh ayo Mas Nur tambahin tuh menuju ledok sambil senengnya boleh jalan anti mainstream berbeda dengan cyclist-cyclist lainnya tuh gulik jalur halus ini gulik jalur susah ini nyurik-nyurik ini nyurik-nyurik pokoknya terus masih jadi mana bablas gigi aneh sekarang naik suara ngomongin ngerasaan masih ketemu aspal halus yuh lurus-lurus yang ketemu tanjaan tinggi sekali waduh Mas aku nggak suka ngomongin ngerasaan ambekannya seneng kemis candi hijau itu berat yuh dipikir rutennya cedak tapi yuh tanjakan yuh marah rute terbaik tanjakan yuh gradien 6% di kilometer 15,45 masih aman Mas ya untuk sawah-sawah kira siring kalau ini di babi loh apa 30% oh iya 11% tanjakan tertinggi apa ini paling tinggi oh 12% Mas 14 weh tanjakan 14% yuh off saddle yuh terus tuk dur terus terus yuh 100% 10 11 terus 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 baru 14% lor wah lima alas wah just jeez mantap langsung pucat 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 segi pucat 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 angk pucat pucat api oh iya pucat iya pokoknya network rutennya blusuk blusuk oh iya menanjak King Cobra ya lolos terus dapet gedang lirang mas dur kayak kelingan marai guyu ya rutennya ampun ampun menanjak 34% ya tanjakan ini dur banget ya tanjakan King Cobra ini baru belakang iya ya ngomong ade pas lu nyeluhnya baru dan ya mas naik kering ini enggak selesai lolos mas saya ke surat mas surat rame oke lanjak menuju oke lurus kalau bentuk Sambi kesana kita ke barat oke air keblinding nanjak kali orang di salep simbah-simbah angku MTP rasa aneh panas ayo ayo salet genti piaban pak mantap guys istirahat kilometer 17,20 20 aduh eh nanjaknya memang berat ini kapagis campur motor-motor ngaper motor mobil bus 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 orang jalannya rame suasana liburan sih ngerjain bapak-bapak ya ada bapak nyelip kita tetap salib genti nah mas Nur yang ini buruknya nah kok aku sempit tambah sprint aja sampai 25 km per jam bapaknya nempel lah itu jarak sekilo ya kok copot katanya putar balik-balik kanan terus ngomong mas, kamu ngomong sabar kan aduh raguat, mungis-mungis raguat mungis-mungis nempel lah ya ya Allah lu lucu tenang nih dino ini tapi tuh sepinya bisa ini rasanya konten gak kita ya? gak ke konten mas sampai 25 ya nanjak saat ini hitung 7 km per jam bapak wisata baru DH Forest ini luar biasa nih pemandangannya tapi kalo malam itu ada kayak semacam bumi wah keringet muka skutus-skutus mas jersinnya nanti kelepis yo nanjak lagi sekitar 3 kg mas sampai ke orang ini tikungan menyiksa ini anggap kanemak tour panas ini temen-temen kalo pengen wisata ke Kali Kuning naik jeep halo ayo mungga mas jandret dari mana? oh iya ketemu mas jandret habis dari gujep dari kelaten akhirnya sampai di TPR Kaliurang km 20,5 wah wah kewer masih ya temennya pada ke bangker bangker iya wah diselip mas jandret aduh di langkung pak tuh merapi kelihatan ya taruh bukit pelawangan bukit turgo sebelah barat ya km 21,4 ya berat ya ya Allah nanjak sekitar 20 kg dari rumah pegel ya pokoknya kiri kanan narep petil aduh yuh bentar lagi sampai bugin yuh ceci kelihatan apa ya tikungan terakhir menuju Tugu Udang Alhamdulillah jam 8 lebih 20 menit di km 21,74 sampai Tugu Udang hehehe suwira nanjak just tenan ya oh bugin yuh pas nurisah semangat ya orang ngombil rame banget nih yang naik jeep naik sepeda-sepeda rb ini ada lahiran ini yuh menuju warung bugin Alhamdulillah sampai juga di warung bugin ini ini luar biasa agak sedikit kemeng ya yang sebelah kiri dengkul ketemu apa mas hehehe yuh istirahat dulu bersengan susu bugin akhirnya Alhamdulillah setelah sekian lama menanjak kurang lebih 2 jam nih sampai di bugin ketemu mbak Maria Dea sama temen-temen ini ini di Tugu Udang di warung bugin nyusuk ada yang ada yang ada yang ada itu pokoknya kuliner nomor 6 nomor lorok gue nomor teluk itu mas ini saya juga kuliner ini 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 ada yang ada ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada yang ada Alhamdulillah temen-temen jam 9 lebih 19 menit kita turun dari Tugu Udang habis sarapan di warung bugin bareng mas Nur mansyah kita turun yoo descending dari Tugu Udang Kaliurang wah nikmat banget temen-temen habis susu teh soto rengantul west park di traktir mas ini turunan paling aman tapi sayangnya asfalnya udah agak sedikit ada yang berlubang jaga jarak oke temen-temen sekian dulu vlog west kita kali ini dari Tugu Udang di warung bugin jadi itu tadi keseruan rute bluzuan lewati rute kiri kanan sawah dan nanjak cukup lumayan di tanjakan jadul ruta maka semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk subscribe like dan komen video ini siu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih